Pemirsa, saat Anda beraktifitas baik di dalam ruangan atau luar ruangan, tanpa disadari tubuh bisa meluarkan keringat, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya suhu tubuh karena udara yang cukup panas atau pada saat tubuh bergerak aktif seperti sedang melakukan berolahraga. Seperti yang Anda tahu, keringat adalah proses alami yang terjadi pada tubuh dan memiliki sejumlah manfaat baik bagi kesehatan, seperti mengeluarkan racun dan memperlancar sirkulasi darah. Namun pemirsa, bagaimana bila keringat keluar secara berlebihan atau yang disebut dengan hiperhidrosis. Hiperhidrosis atau keringat berlebih di mana seseorang mengeluarkan keringat dalam jumlah tak normal dan bahkan bisa keluar saat berada di tengah suhu dingin sekalipun sampai menembus pakaian atau berjucuran hingga menetes di tangan. Keringat berlebih bukan saja membuat orang yang mengalaminya merasa tak nyaman dan bisa berpengaruh pada kondisi sosialnya. Keringat berlebih bisa terjadi karena beberapa faktor seperti melakukan aktivitas olahraga, cuaca yang panas, atau saat seseorang sedang mengalami gelisah. Namun, gejala keringat berlebih juga patut Anda waspadai. Pasalnya ini bisa menjadi indikasi adanya masalah serius pada kesehatan Anda. Terlebih bila keringat dibarengi dengan beberapa gejala lain seperti demam, sakit kepala, hingga nyeri dada. Lalu bagaimana mengatasi masalah keringat berlebih? Berikut penjelasan untuk Anda. Oke, masalah keringat berlebih ini menjadi masalah. Bukan saja untuk pria, tapi juga untuk wanita tentunya. Dan masalahnya bukan cuma bau ya, Dr. Sila ya? Biasanya itu jadi kurang percaya diri. Apalagi kalau misalnya ini lagi di studio dingin gitu, terus tiba-tiba basah semua, badannya kan lucu ya dokter itu. Aneh juga, dan itu harus diketahui dulu. Siapa tahu ada penyakit lain yang kita harus segera diagnosi sebelumnya. Karena itu sudah ada bersama kita, Dr. Edwin Jim, seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Halo dok. Selamat siang. Selamat siang. Kita membahas tadi mengenai keringat berlebih nih. Keringat berlebih kan orang kira, paling cuma kenapa sih keringatan aneh nih gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin ada penyakit lain yang kita mesti bahas juga. Salah itu tadi mungkin ada orang nih kalau dia lagi serangan jantung, sakit dada, keringat dingin juga selalu tetanda juga sebenarnya. Dan ada penyakit metabolisme juga ya dokter ya. Betul. Jadi proses berkeringat adalah proses yang normal sebenarnya. Di mana kita kalau olahraga pasti keringat. Atau lagi keadaan stres pasti keringat. Namun menjadi masalah kalau tidak ada aktivitas fisik, tidak stres tapi berkeringat. Dan itu yang berlebihan jumlahnya. Sehingga itu akan jadi masalah. Ini banyak juga dok yang misalnya lagi makan tuh suka keringatan. Itu kalau kayak gitu gimana dok? Iya. Jadi keringat itu salah satunya disebabkan karena misalnya kita makan yang pedas. Atau makanan yang hangat atau panas. Oke. Maka akan merasa. Itu normal dok? Iya. Sebab itu fisiologis normal. Katanya kalau tangan keringatan terus kenapa tuh? Apa karena jantung? Nah itu nanti kita akan bahas ya. Nah ini ada mitos atau fakta nih dok yang beredar di masyarakat. Yang pertama, keringat berlebih ini tanda gagal jantung. Jadi ini adalah fakta. Fakta. Dimana kalau orang gagal jantung pada tahap yang akhir, dimana akan sangat susah untuk bernafas, maka tubuh akan respirasi atau bernafas akan jadi cepat. Dan maka akan juga merasa sistem syaraf simpatis, sehingga akan tubuh berkeringat lebih banyak lagi. Tapi gak semua yang keringatan berlebih itu berarti sakit jantung atau? Tapi tidak semua dalam artian gagal jantung yang akhir. Tahap akhir biasanya akan sangat berkeringat. Salah satu ciri-cirinya. Karena jantung lagi lemah dan dia berusaha untuk butuh tenaga ekstra lah. Betul. Untuk dia bisa memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Sehingga dia bekerja keras ketika sementara lagi istirahat juga. Makanya akhirnya keringatan. Tapi kalau gagal jantung yang tahap awal, biasanya sih tidak hiperhidrosis. Tidak keringat berlebihan. Oke. Nah berikutnya dok. Keringat berlebih dapat timbul karena gangguan tiroid. Ini mitos atau fakta dok? Ini adalah fakta. Yang artian terutama hipertiroid. Atau kelenjar hormon tiroidnya memproduksi hormon tiroid yang berlebihan. Sehingga akan merangsang keringat berlebihan. Tapi harus diingat bahwa hipertiroid ada gejala lain selain keringat berlebihan. Jadi biasanya akan jantung berdebar, kemudian akan sering susah untuk tidur. Bisa untuk diare, bisa juga suhu badannya agak demam. Kalau yang terlebihan juga sampai berat badannya turun jauh. Jadi selain keringat dingin tadi, itu tadi. Berolah jadi kursus, mungkin matanya lama-lama belalat. Matanya akan lebih menonjol. Lebih menonjol jadinya. Betul. Gimana dengan diabetes dok? Jadi banyak nih masyarakat yang menganggap kalau keringat berlebihan ini juga pertanda dari penyakit diabetes. Itu mitos atau fakta dok? Jadi kalau dilihat bahwa keringat berlebihan itu banyak penyebabnya. Diabetes itu juga fakta. Bahwa diabetes bisa menyebabkan keringat berlebihan. Diabetes yang bagaimana? Pertama yang paling sering itu kalau diabetes tapi hipoglikemi atau guladarnya rendah sekali. Maka akan sangat berkeringat. Namun setelah itu bisa juga karena diabetes lama, terjadi gangguan saraf atau disebut neuropati. Jika neuropati, maka sistem saraf otonom itu akan terganggu. Sehingga bisa menyebabkan keringat yang berlebihan. Tapi catatan harus diingat bahwa harus dipastikan guladaranya tinggi atau tidak. Karena kalau diabetes pasti gulanya harus tinggi. Kalau hanya keringat dan gulanya normal, berarti bukan karena diabetes. Nah selanjutnya nih dok, keringat berlebih dapat timbul akibat kecanduan dari minuman keras. Mitos atau fakta dok? Fakta jika orang yang kecanduan dan dia kayak istilahnya sakau gitu ya. Jadi kecanduan dan tidak bisa mendapatkan minuman keras, dia akan berkeringat banyak. Itu betul. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak sakau, biasanya tidak berkeringat. Berarti ini untuk peminum yang sudah berat banget ya dok ya? Iya. Atau ini bagian dari proses dia ketika dia nggak dapat minuman itu, ya dia gelisah gitu kan? Akan gelisah. Lagi dari proses kegelisahan dia itu. Jadi respon tubuhnya gitu loh. Berikutnya nih, bahwa keringat ini dapat dipicu karena kehamilan. Jadi keringat berlebih ini dipicu karena kehamilan. Mitos atau fakta? Betul. Ini ada mitos, ada faktanya. Dapatian pada kehamilan yang normal, biasanya tidak akan berkeringat berlebihan. Kalau misalnya sudah besar tuh dok kandungannya, biasanya tuh ibu-ibu yang kandungannya besar tuh kayak padahal ruangannya dingin tapi kepanasan. Bahkan dan banyak banget nih dok sampai potong rambut gitu. Iya. Jadi biasanya orang kalau hamil, terutama kalau yang sudah 9 bulan atau 8 bulan menjelang kelahiran, sudah sangat besar. Sehingga dia akan sangat, aktivitas fisiknya meningkat. Dapatkan dia jalan ada beban ya. Otomatis akan seperti olahraga. Akan berkeringat. Dari posisi tidur, mau duduk aja setengah mati. Karena berat jadi kayak olahraga gitu ya. Seperti olahraga, betul. Tapi pada orang tertentu, bisa juga jadi fakta. Dapatkan akan hamil gangguan hormonal. Gangguan hormonal itu akan salah satunya yang bisa menyebabkan keringat berlebihan. Berikutnya. Fakta atau mitong, katanya stroke dapat memicu keringat berlebihan. Jadi adalah fakta tapi tidak pada semua kasus. Jadi ada sebagian kecil kasus, di mana gangguan dari syarafnya itu, faktifan stroke, maka menyebabkan gangguan syaraf otonomnya. Sehingga akan berlebihan keringatnya. Namun pada sebagian besar kasus, tidak masalah. Orang stroke tidak menyebabkan keringat berlebihan. Namun pada keadaan tertentu, bisa keringat berlebihan. Oke. Masih menarik nih. Bagaimana tips bagi orang yang mungkin punya keringat berlebihan? Contoh mungkin ini ya. Jadi ada orang mungkin untuk satu tangan nggak cukup. Jadi harus begini ya, kayak handuk. Kecil gitu. Bisa diperus, tanti terkular gitu banyak nanti isinya ya. Jadi ini kadang orang nggak mesti siap begini anak. Bagaimana nih tipsnya untuk orang yang keringat berlebihan? Jadi kalau orang keringat berlebihan, pertama, jangan pakai baju yang terlalu ketat. Karena kalau terlalu ketat, otomatis sirkulasi ventilasi udaranya akan kurang. Sehingga panasnya akan susah untuk keluar. Kemudian jangan sampai di suhu udaranya terlalu panas. Itu kan memicu. Kalian bisa pakai antiperspiran. Banyak dijual di toko-toko. Misalnya kayak begini. Kita bisa gunakan ini ya, antiperspiran. Supaya mengurangi produksi dari kelebihan keringat. Bisa juga misalnya pakai bedak ya. Berarti ini masyarakat perlu tahu ini bukan cuma sekedar wangi-wangian, tapi bisa mengurangi produksi keringat juga ya dok ya? Betul. Ini sebenarnya awalnya ini diodoran, tapi sekarang sudah ditambah dengan antiperspirannya. Tidak ada wanginya, tapi juga mengurangi produksi kelebihan keringat. Oke. Jadi sebenarnya antiperspiran itu masyarakat mungkin sebagian masih belum terlalu mengerti. Sebenarnya bedanya apa sama diodoran? Oke. Jadi kalau antiperspiran itu terutama untuk mengurangi produksi keringat dari kelebihan keringat. Kalau diodoran lebih berfungsi untuk pewangi, memberi harum gitu ya, pewangi. Kalau ini dok, kalau misalnya bedak, itu bedak yang seperti apa sih yang baik digunakan dan seberapa banyak tuh? Ada juga yang kalau zaman dulu tuh dibilangnya burket gitu kan. Jadi kayak bubur ya? Sebenarnya kalau keringat secara langsung untuk menghambat di kelebihan keringat, sebenarnya enggak. Cuma kalau bedak biasanya tuh kalau keringat kan basah. Kita kasih bedak sehingga akan kering, menjadi kering. Tapi dia tidak mengurangi produksi dari kelebihan keringatnya. Jadi makanya jadi bubur tadi itu. Iya. Jadi bubur ya dok ya? Jadi kalau produksi tetap banyak, dikasih bedak. Jadi keringat berlebih ini katanya kan bisa akibat dari infeksi dari tubuh katanya gitu. Kita harus teruskan nih, bagaimana nih sebenarnya? Oke. Jadi salah satu akibat dari infeksi, salah satunya bisa menyebabkan kelebihan keringat yang berlebihan. Misalnya kalau kita infeksi tuberkulosis, infeksi paru, akan keringat banyak, keringat berlebihan. Bisa juga infeksi parotitis, apa ya? Parotitis ya. Parotitis ya. Kelenjar liur misalnya. Kelenjar liur. Akan juga keringat ya. Kita infeksi, semua infeksi, misalnya malaria, kita akan keringat banyak. Setelah demam tinggi, tubuh akan menjadi normal, biasanya akan keringat. Sebenarnya keringat ini tujuannya apa? Untuk mendinginkan tubuh. Untuk mengurangi panas dari tubuh. Jadi mitos apa-apa? Itu adalah fakta. Jadi pertama, jika kita keringat berlebihan, kita harus pastikan ini normal atau tidak normal. Jika keadaan istirahat pun kita keringat berlebihan, makanya kita perlu memperiksa diri ke dokter. Memastikan apakah ada keringat yang lain atau hanya kelenjar yang perlu berlebihan. Kelenjar keringat yang perlu berlebihan. Jadi harus kita pastikan berkeringat ke dokter. Untuk melihat ada penyakit yang lain atau tidak. Dan untuk yang misalnya masih berkeringat banyak dan ternyata memang tidak ada penyakit, ini bisa ada solusinya seperti anti perspiran tadi. Dan itu bisa mengurangi dari keringat yang berlebihan. Jadi tidak cuma untuk memberikan efek wangi saja. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya.